Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakob Merpati Putih Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Pada kesempatan kali ini Bang Yaakob mau menata ya guys ya Mau menata batu nih, mau berbagi cara dan berbagi tip dan trik ya Oke, tonton sampai selesai Nah ini guys Bang Yaakob sekarang nih Lagi ngembur-gemburin pohon mangga ya Dibantu sama Dede Asep ya Nih, Bang Yaakob lagi dibantu gembur-gemburin Ini, tuh Soalnya kalau nggak dirawat ini susah juga guys ya Nanti kita rencana kita mau buahkan lagi nih mangga ini Nih Kita dibantuin nih, mana kita ini selalu aktif Selalu ikut serta ya Tuh Nah ini gembur-gemburin ini guys Nah guys Bang Yaakob berbagi tip ya Nih Cara guys ya Sini-sini Nah Ini tali tujuan buat apa? Nah ini guys Bang Yaakob berbagi cara Jadi tali ini buat mengukur lingkaran ya guys Nah ini kayak pelajaran di ST udah ada ya Nah jadi ini Bang Yaakob Minggir nak-minggiran kamu dulu Nah jadi ini Bang Yaakob ngukur-ngukur batu tuh menggunakan tali nih Ini di batasnya tuh Nah disini tuh ya guys ya Tuh disusun begini Tuh Terus melingkar nih Ini udah selesai yang sana Tuh Tuh ya guys ya Tuh Ikutin ini aja tuh Ini kan muter terus tuh Nah inilah Tuh Lihat bagus Jadi kalau kita kasih pupuk atau Kita ada hujan tuh air tanahnya gak kemana-mana Atau pupuknya gak pergi ya guys ya tuh Tuh Nah Tuh liat kan bagus Rata Coba dari sini liat nih Tuh ya Jadi ada kayak ada lingkaran gitu Sedikit agak celong nih Ini digempur-gempurin ya guys ya Mungkin ini udah belum Masing keras ini ya Tuh Pengemburan ini Tuh Tadi kan Kita Kelihatan lebih enak gitu Lebih rapi gitu Gisa Kalau kemarin Bang Yaakob Mangkas pelepah Pisang tuh Lagi-pagi Lagi kemarin tuh Nah ini guys Yang kemarin Bang Yaakob Mangkas tuh Hasilnya tuh Pisang pelepah ini guys tuh Tuh Ya guys ya Alhamdulillah Nah yuk guys kita lihat nih Pohon jeruk Bang Yaakob nih Jeruk nipis Yang buahnya begitu lebat Kembangnya Alhamdulillah berhasil Jadi Bukan sekedar Bukan sekedar omong kosong ya guys ya Tapi Bang Yaakob Buktikan Hasilnya Nah ini ya guys ya Alhamdulillah ini dengan teknik Stress air Tuh Lihat kan Tuh Dengan teknik stress air Berhasil ya Tapi diusahakan Tapi diusahakan untuk teman-teman Kalau buahan apapun Selain jeruk nipis Ketika sudah bunga Ketika sudah bunga Airnya itu juga Jangan terlalu banyak ya Kita nyirem alang kadarnya aja Jangan terlalu banyak juga Karena kalau kita nyirem terlalu banyak Itu akan rontok bunganya guys ya Makanya ini Bang Yaakob Setelah bunga Dan juga jangan Di stress lagi Jangan sampai kering Jadi Sedikit-sedikit Nyirem ya guys ya Tuh Ini bunganya alhamdulillah Jadi tuh Jangan deketin-deketin Tuh Jadi pentil ya guys ya tuh Tuh Banyak sekali Sampai kesini-sini tuh Lihat kesini-sini Tuh Diklik-klik-klik Ini nih Ini biar teman-teman Saktriber Bang Yaakob Pada tahun itu Alhamdulillah ya Nah Ini guys Nah ini Kalau bisa Untuk teman-teman Kalau udah Buah begini Udah berhasil kita Stress air Kalau ada obat Atau ada pupuk Diusahakan kita semprot Menggunakan kalinet ya guys ya Buat menambah Kalium ya Kalium cair ya guys ya Kalinet Kalium cair Atau Suplemen untuk Makanan ya Untuk Untuk pohon Biar buah ini Semakin bagus Maksimal Biar Benar-benar Gede gitu guys ya Tuh Kalau ini kan yang lebih Dulu Gak masuk Yang lebih dulu tuh Kayak gini Nah makanya ini Bang Yaakob Ini juga Bang Yaakob Tambah Media Tanah ya Tuh Alhamdulillah Bang Yaakob Tambah media Tanahnya Nah Kalau yang ini Ini Bang Yaakob Lagi membuahkan ya guys ya Ini lagi Distress air juga Ini belum berhasil Kalau ini Jeruk santang Madu ya guys ya Wah Ini ada uletnya Guys ya Tuh Ting 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 Ih Nyembur Nah guys ya Nah ini sambil kita Bang Yaakob bersihin Rumput-rumputnya guys ya Nah ini Bang Yaakob Lagi usahakan Lagi Membuahkan Jeruk santang Madu juga nih Kalau yang ini Lagi proses ya guys ya Belum jadi nih Sambil Bang Yaakob Mau gemburin Penggunakan Obeng ini Tadi kan itu Pohon Mangga Kita itu Jadi itu Mangga Bang Yaakob Rawat Ya benar-benar Ini deketin Saya deketin Tuh Enak ini aja guys Ditancap tuh Buat gemburin Itu paling gampang nih Harus benar-benar Kita lawat Jangan cuman Sekedar nanem Doang ya Kalau numa Nanem doang Tuh Gimana dia Mau berkembang Dengan baik Tuh Sampah-sampahnya Yang tidak Langsung dibuang Mudah-mudahan Setelah digemburin Begini Nanti dia juga Berbuah Kayak jeruk nipis Itu tuh Yang samping Tuh Semua ada polanya Gisa itu Bertok tanam Apapun Ada pola Dan ada caranya Nah teknik Dan trik Ini juga ada Gimana caranya tuh Kalau tanaman Di pot Tidak berbuah Ada semua Nah gimana Kita konsisten Apa enggaknya Sebagus Apapun Pupuk ya Gisa Kalau kita Tidak konsisten Pemberian pupuk Atau perawatannya Itu Tidak akan Maksimal Hasilnya Tidak bagus Apapun itu Kalau tidak konsisten Ya bubar Biasa intinya Kita Dalam bidang Apapun Selalu konsisten Tuh Kita ulik Tanaman Kita ulik Gimana Wangi banget Ini Wangi Wangi Kembangin Ini guys Tuh Lihat Jelas enggak Tuh Ini Hasilnya Nah ini juga Bang Yaakob Lagi Lagi Pemprosesan Di santang Madu Ini Wangi Banget Ya Kayaknya Eh Betul Mau berbuah Ya Lengkeng Belum Tuh Iya Wangi Ini Ternyata Wangi Ini Wangi Jeruk Nipis Di Kembang Wangi Harum Sekali Geseh Kayak Bunga Melati Ya Geseh Tuh Nah ini Bang Yaakob Udah beres Nih Lihat Hasilnya Geseh Tuh Ya Geseh Udah beres Geseh Nanti Mau dikasih Pupuk Nih Atau enggak Nanti Bang Yaakob Mau Buat Sunat Batang Lagi Nanti Bang Yaakob Mau Buatin Biar Teman Teman Yang Belum Pada Tahu Yang Belum Sebenarnya Udah Bang Yaakob Udah Buatin Videonya Gimana Caranya Memaksa Pohon Mangga Itu Tanpa Pupuk Tanpa Biaya Hemat Gratis Simple Dan Praktis Itu Dengan Cara Sunat Batang Nanti Bang Yaakob Mau Buatkan Lagi Biar Teman Teman Yang Belum Pada Tahu Atau Yang Belum Pada Lihat Cara Tekniknya Biar Biar Berbagi Biar Berbagi Wawasan Atau Pengalaman Nanti Bang Yaakob Mau buatkan Ini Sekarang Bang Yaakob Tatah Area Bawahnya Dulu Setelah Area Bawah Ditata Nanti Mau Dikasih Pupuk Pupuk Menggunakan Nanti NPK Yang penting Kita Buat Rata Dulu Ya Bagis Ya Tuh Ini Mangga Sultan Ini Mangga Terpiral Mangga Viral Tuh Kan Rata Yang Gesehat Tuh Gembur Gitu Ini Kenapa Apa Tujuannya Ini Apa Yaakob Kelingkarin Maka Ini Maka Maka Batu Ini Satu Biar Enak Dilihat Kedua Si Sebenernya Yang Lebih Ini Itu Mencegah Tanah Itu Keluar Yaakob Dari Terpaan Hujan Nanti Kan Kalau Hujan Banjir Ini Sayang Kalau Kita Kasih Pupuk Pasti Pupuk Kemana Mana Itulah Min Plus Antara Nanam Di Tanah Dan Nanam Di Planter Back Atau Volley Back Nah Ini Bang Yakob Dibantu Nih Abang Asep Oke Terima kasih Banyak Sudah Tonton Sampai Selesai Oh Ya Terima Kasih Banyak Buat Sahabat Sahabat Kita Teman Teman Kita Yang Sudah Memberikan Super Tank Bang Onone Bang Oppo Onone Terima Kasih Banyak Semoga Berkah Selalu Dan Tambah Sukses Pokoknya Nanti Langsung Sudah Bang Yakub Share Pokoknya Siapapun Yang Memberikan Super Tank Langsung Bang Yakub Share Kalau Yang Gak Mau Berarti Bang Yakub Nggak Share Tergantung Orang Oke Pokoknya Terima Kasih Banyak Semoga Berkah Selalu Dan Bang Yakub Doakan Yang Lagi Sakit Mudah-mudahan Diangkat Penyakitnya Oleh Allah Yang Belum Menikah Cepat Menikah Dan Dipertemukan Jodohnya Sesuai Yang Diinginkan Pokoknya Selalu Berpikir Positif Dan Berbaik Sangka Kenapa Karena Kalau Kita Selalu Berpikir Positif Energi Positif Akan Datang Ke Diri Kita Sendiri Kalau Kita Berpikir Negatif Dinikmati Energi Negatif Akan Balik Ke Diri Kita Sendiri Makanya Bang Aku Berpesan Selalu Berpikir Positif Dan Berbaik Sangka Bang Yaakub Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buat Keluarga Dadah Terima kasih Banyak